Halo pecinta Conan semuanya, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Di video kali ini, Mimin akan sedikit kembali mereview movie ke-6 Detective Conan yang menurut Mimin ini adalah sebuah movie terbaik dari semua movie Detective Conan. Movie yang berjudul The Pentop of the Bucker Street berhasil menjajikan satu cerita yang kompleks dan misteri yang disajikan dalam movie ini terasa cukup unik, apalagi melibatkan sang toko idola dari Shinichi Kudo, yaitu Sherlock Holmes. Conan yang berperan sebagai pengganti Sherlock Holmes bersama rekerakannya, yaitu Randan Detective Cilik berpetualangan di Inggris pada zaman dahulu untuk mengungkap sebuah kasus yang sangat mustahil dikecahkan, yaitu kasus pembunuhan beruntut oleh seorang serial killer ternama yang disebut sebagai Jack the Ripper. Namun, sebelum Mimin panjang lebar dalam membahas tentang movie ini, teman-teman semua dapat memberikan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin lebih baik ke depannya. Nah, kita masuk saja ke dalam videonya. Check it out! Kesan dari seorang detektif sangat melekat di dalam cerita ini, yang membuat kita sebagai pecinta misteri akan merasa tertantang dan berpetualang untuk mengungkap siapa jati dirijek dari part tersebut. Dia adalah seorang wanita yang sudah lama beraksi dan membunuh korbannya, yang merupakan seorang wanita, dan ini memberikan kesan jika cerita ini cukup dark dan tragis. Ditambah lagi, Conan dan teman-temannya harus dapat menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Jika tidak, maka akan banyak korban berjatuhan lagi akibat ulah dari penjahat tersebut. Dan semua petualangan tersebut merupakan sebuah permainan virtual game yang disebut sebagai kokon, di mana kesadaran pemainnya akan ditransfer ke dalam dunia game yang mana kita akan bermain seolah-olah kita dikirim ke dunia lain, atau disebut juga dengan isekai atau dunia baru. Dan Conan masuk ke dalam game tersebut untuk mencari petunjuk dalam memucahkan kasus penggunaan yang terjadi pada seorang anak jenis yang bernama Hiroki, dan juga ayahnya menurut menjadi korban pembunuhan. Hiroki adalah seorang anak yang berumur sekitar 9 tahun, memiliki otak yang sangat jenis, mampu mengembangkan sebuah teknologi yang sangat canggih. Teknologi ini disebut sebagai ayah atau kecerdasan buatan yang mirip sebagai otak dari komputer canggih, mampu mengendalikan berbagai alat-alat yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi yang dikembangkan oleh Hiroki ini disponsori oleh seorang pemilik perusahaan pengembangan game yang bernama Slinder. Hiroki yang tinggal sendiri di sebuah apartemen memutuskan bunuh diri setelah mendeskan teknologi tersebut, yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan sebuah game mutakhir terbaru yang dinamakan dengan Virtual Game. Hiroki merupakan anak penyendiri, dimanapun dia bersekolah, ia tidak memiliki teman dan memiliki tekanan mental juga yang cukup dalam kepada dirinya. Ayah Hiroki juga tewas di dalam seborongan yang disana terdapat sebuah komputernya menyimpan sebuah informasi penting yang ditinggalkan oleh Hiroki. Ketika ayahnya ingin mengakses informasi yang ditinggalkan oleh sang anak, tiba-tiba ia diserang oleh orang yang tidak dikenal dan ia pun tewas akibat luka tusukan. Tak berselang lama, polisi pun datang ke TKP yang mana juga ayah Conan yang dikenal dengan nama Yusaku Kudo juga hadir ke acara perilisan game kokon tersebut. Yusaku juga diundang ke dalam acara tersebut dikarenakan beliau adalah salah satu orang yang membantu dalam pembuatan game tersebut dalam segi pembuatan ceritanya. Seperti teman-teman ketahui bahwa Yusaku adalah seorang novelist mister yang sangat terkenal hingga karyanya itu tidak hanya dikenal di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam pembuatan game itu juga, Profesor Agasa ikut andil dalam pengembangan teknologi AI pada game kokon tersebut. Semua unsur-unsur yang mengisi dalam cerita detik-tip konan dapat kita rasakan ketika menyaksikan movie ini. Adanya detik-tip cilik menambah keceriaan, apalagi AI yang selalu menopilkan kata-kata sarkasnya kepada konan. Begini nih jika konan punya perna cerdas seperti AI, hehehe. Ran dan Sonoko adalah dua sahabat yang selalu hadir dan menampingi konan dalam menghadapi berbagai kasus. Kita juga melihat Sonoko yang sangat baik dan perhatikan kepada Ran, sehingga ia memberikan lencana untuk bermain game miliknya kepada Ran. Ran bisa ikut bermain bersama konan dan detik-tip cilik dalam game kokon tersebut. Para polisi seperti Inspektur Megure bersama rekannya dan dibantu Kogoro Mori untuk membantu memecahkan misteri pembunuhan yang baru saja terjadi. Dan lebih khususnya lagi, hadirnya Ayah Shinichi yang dulu selalu membantu dan memberikan saran kepada Inspektur Megure dalam menyelesaikan kasus yang sulit. Nah, disinilah momen kita akan melihat bagaimana kecerdasan sang ayah dalam mengutarakan analisnya dalam membongkar trik dan siapa pelaku dari pembunuhan ini. Ketika konan dan teman-teman yang masuk ke dalam game kokon tersebut, mereka harus memilih satu dari tujuh dunia yang ditampilkan di dalam game. Tentu saja, tanpa diragukan lagi bahwa mereka semua akan melihat kota London pada zaman sekitar 100 tahun yang lalu. London pada zaman tersebut gelanda sebuah teror yang sangat memakukkan dikarenakan munculnya sang tokoh jahat yang bernama Jack the Ripper. Kata Jack the Ripper di sini mengacu pada pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Ayah Hiroki sebelum ia meninggal dunia akibat ditusuk pada bagian badannya. Hal tersebut dapat terlihat jelas ada yang bercak darah pada huruf GTR pada keyboard di komputer yang baru saja digunakan oleh Ayah Hiroki. Dari sini, konan merasa akan menemukan suatu petunjuk apabila ia berhasil mengeskan game tersebut. Dan itu terbukti di akhir game kita akan disediakan sebuah plotis yang mungkin tidak disangka-sangka jika Hiroki juga ikut bermain bersama konan dan teman yang lain. Di dalam game tersebut, mereka berhasil masuk ke rumahnya Sherlock Holmes. Walaupun mereka tidak bisa menemui sang detektif agar bisa menyelamatkan diri mereka yang terjebak di dalam game tersebut. Game awalnya ramah dan ceria bagi anak-anak berubah sekitiga menjadi horor dan mencekam ketika sebuah AI mengatakan apabila mereka mati di dalam game tersebut, maka mereka benar-benar akan tewas sebagaimana yang terjadi pada mereka pada saat bermain game. Hal ini sengaja dilakukan oleh AI tersebut, di mana ia ingin mereset anak-anak dari orang-orang elit yang korup seperti yang terjadi pada kisah Batranu. AI tersebut mengklaim jika generasi-generasi yang dilahirkan dari pejabat yang korup, pengusaha yang jahat, dan lain sebagainya akan menuruskan keburukan dari keluarga yang sebelumnya. Hal ini tentu saja ditentang oleh Conan, di mana nyawa dari anak-anak tersebut sangat berharga, dan mereka tidak bersalah apalagi mewarisi kesalahan dari orang tuanya, dan ini adalah sebuah bentuk teror yang sangat kejam. Namun, usaha mereka belum membuahkan hasil, walaupun mereka sudah ke kediaman Sherlock Holmes. Tetapi, mereka tidak bertemu dengan sang penyelamat itu. Pada saat, dia bersama Sherlock bersama rekannya yaitu Watson pergi ke suatu tempat yang diketahui dalam serial novelnya, bahwa ia sedang menghadapi sebuah kasus yang bernama The Dog of Baskerville. Tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Conan pun mulai mengumpulkan informasi-informasi yang sudah susah payah didapatkan Sherlock Holmes untuk mengecekkan kasus tentang sang pembunuh berantai yang menghantui kota London pada saat itu. Setelah mendapatkan petunjuk penting, mereka pun mulai petualangannya seperti bertemu dengan James Muliarty, sang pembunuh Yutan Sherlock yang selalu memunculkan tindakan-tindakan kriminal di sekitar kota, melindungi Irane Adler hingga mereka bertemu sang pembunuh itu sendiri, dan mengejarnya hingga menaiki sebuah kereta yang masih menggunakan tenaga batu bara. Hal yang membuat movie ini sangat seru adalah di mana bocil-bocil anggota detektif cilik memiliki kontribusi di setiap adegan penting di dalam cerita. Seperti AI yang menyelamatkan Conan dan menyakinkan bahwa ia adalah pengganti Sherlock yang akan menyelamatkan semua anak nantinya. Dan adegan di mana Mitsuhiko dan Ayumi yang berusaha semampu mereka untuk melindungi Irane Adler yang diklaim sebagai sang kekasih dari Sherlock Holmes. Ditambah lagi, adegan mengukau dari proses pengejaran Sherlock Holmes dan pengutaraan analisis Conan untuk membuka kendok sang pembunuh berdarah dingin tersebut. Adanya aksi menegangkan ketika sang pembunuh berhasil menculik Ran di atas kereta api dan pengorbanan Ran demi mengalahkan sang pembunuh yang sangat ditakuti itu. Dan di endingnya, Conan berhasil menemukan diri bersama seorang anak yang nantinya dia adalah Hiroki yang sedang mengambil alih tubuh anak tersebut. Sehingga mereka berhasil menangkap permainan tersebut. Otomatis, anak-anak yang kalah dan permainan berhasil diselamatkan berkat Conan dan Hiroki yang berhasil selamat dari benturan kereta api yang sudah tidak bisa dihentikan laju kecepatannya. Hiroki juga berterima kasih kepada Conan dan juga kepada ayah Conan karena sudah membebaskan jiwa yang masih terperangkap di dalam game tersebut dan di mana sang pelaku yang telah membunuh ayah Hiroki telah berhasil ditangkap. Dikarenakan pada saat yang bersamaan, Yusaku Kudo berhasil mencetakkan misteri kematian ayahnya dan sang pelaku sendiri ternyata keturunan dari Jack Deripar dan dia adalah pemilik dari perusahaan pengembangan game Kokon tersebut. Alasan mengapa selinder membuat Hiroki mendapatkan tekanan mental sehingga dirinya harus melakukan diri Dikarenakan Hiroki sendiri mengetahui asal-usul dari selinder bahwa ia adalah keturunan dari sang pembunuh legendaris Jack Deripar. Hal ini dapat diketahui pada saat Hiroki melihat sebuah belati yang berada di museum milik selinder dan belati tersebut berumur sekitar ratusan tahun. Hiroki mempelajari belati tersebut dengan menggunakan teknologi pendeteksi DNA dan mendapatkan kecocokan jika jejak gen dalam belati itu mirip dengan DNA-nya milik selinder. Maka untuk menutup ayah leluhnya selinder, terpaksa ia membunuh ayahnya Hiroki yang juga mengataui rahasia tersebut ketika ayah Hiroki mengakses data peninggalan Hiroki. Dan di sini Hiroki juga mengataui rahasia Conan di mana ia adalah Sini Chikudo yang mengecil akibat meminum obat PTX4869. Terima kasih sudah menonton. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.